Intro Menteri Agama Yakut Khalil Kholmas baru saja menerbitkan surat edara nomor 5 tahun 2022 tentang perdoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola Intro Intro Salah satu hal yang diatur dalam surat edaran tersebut yakni mengenai volume dan kualitas suara yang dihasilkan oleh pengeras suara Pada surat edaran tersebut dijelaskan volume pengeras suara di masjid dan musola maksimal 100 decibel dengan kualitas suara yang bagus atau tidak sumbang Adapun dalam pemasangan pengeras suara terdapat dua pengeras suara yang difungsikan ke luar dan ke dalam masjid Selain itu Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal pengurus masjid diminta untuk melakukan pengaturan akustik yang baik Yakut menjelaskan Penggunaan pengeras suara di masjid dan musola merupakan kebutuhan bagi umat islam sebagai salah satu media syiar islam di tengah masyarakat Di sisi lain masyarakat Indonesia juga beragama baik agama keyakinan latar belakang maupun lainnya Sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial Terima kasih telah menonton!